Halo GP Mania, jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi seputar MotoGP selanjutnya. 2. Duet Marc Marquez dan Pekco Banyaya lebih kuat musim depan MotoGP Belanda 2024, Luca Marini optimistis menang meski Honda masih prihatin. Harapan untuk meraih hasil lebih dan lebih baik lagi masih terus dipertahankan Luca Marini bersama Honda jelang seri balap ke-8 MotoGP Belanda 2024. Setelah masa jeda selama 3 pekan, Luca Marini akan kembali menjalani rutinitasnya sebagai pembalap Repsol Honda. Sirkuit Asen di Asen, Belanda, adalah medan perang berikutnya bagi adik Valentino Rossi itu pada 28 hingga 30 Juni 2024 mendatang. Di sirkuit di mana The Doctor meraih kemenangan terakhirnya itu, Marini akan kembali disibukkan dengan kerja keras untuk mencari dan terus mencari solusi bagi RC213V. Jelas bukan hal yang mudah bagi Marini untuk menjalani hari-hari balapannya sepanjang patuh musim ini yang hampir semuanya selalu diakhiri di posisi paling buncit. Pengalaman ini sangat kontras jika dibandingkan ketika dia masih bisa bersaing untuk posisi podium berbekal Ducati Desmosedici GP milik tim VR46. Kendati dihantam hasil-hasil memilukan bersama Honda, bukan berarti Marini kehilangan harapan. Sejak awal musim, runner-up Moto2 2020 itu sudah menduga bahwa ini adalah satu risiko besar yang harus ia ambil ketika memutuskan bergabung ke Repsol Honda. Marini nyatanya justru masih menyimpan optimisme untuk membawa Honda bangkit dari masa-masa terpuruk ini walau keadaannya masih sangat sulit. Saya tidak sabar untuk kembali menaiki motor Honda dan tim kami untuk terus berkembang, ujar Luca Marini dalam siaran pers Repsol Honda. Kemarin jedannya agak lama dan saya siap melanjutkan pekerjaan kami karena di Mugello kami membuat peningkatan bagus pada akhir pekan. Marini mampu menunjukkan performa yang kompetitif di tengah hasil buruk yaitu finish ke-20 pada balapan terakhir di MotoGP Italia. Walau finish ke-20 dari belakang, pembalap berusia 26 tahun tersebut melakukan putaran terakhirnya dengan waktu lap 1 menit 47,1 detik. Torehan Marini mendekati pemenang lomba, Francesco Banyaya, Ducati Lenovo 1-46-9, serta Jorge Martin, Prima Pramak 1-47-0 yang finish ke-3 pada lap yang sama. Light race pas yang oke ini menjadi buah dari pendekatan metodis yang dilakukan Marini. Ketekunan Marini terlihat dari bagaimana dia menjadi satu-satunya pembalap Honda yang hampir selalu finish dalam setiap balapan musim ini. Cuma sekali Marini gagal finish dalam 14 kali balapan, sprint dan grand prix. Ada pun rekan setimnya, Mir, 6 kali walau pencapaiannya lebih baik. Saya yakin bahwa dua minggu ke depan akan bermanfaat bagi semua orang di tim Repsol Honda sebelum jeda musim panas MotoGP yang sebenarnya, kata Marini. Asen dan Zaksenring nanti adalah dua sirkuit yang sangat berbeda. Jadi kami akan mampu mengeksplorasi banyak hal, tandasnya. Di sisi lain legenda MotoGP yakin duet Banyaya Marquez bikin Ducati lebih kuat musim depan. Duet Francesco Bagnaya dan Mark Marquez diakini bakal membuat Ducati jauh lebih kuat musim depan. Hal itu disampaikan salah satu legenda MotoGP, Loris Capirossi. Bursa transfer MotoGP Gager belakangan ini setelah Jorge Martin, Ducati Pramac, akan berseragam Aprilia, dan Marquez dipastikan membalap untuk Ducati Lenovo pada musim depan. Martin yang dikatakan sebagai pewaris alami, tempat di tim pabrikan Ducati justru tersingkir oleh Marquez. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu dipastikan akan berduet dengan Francesco Bagnaya, Ducati Lenovo, mulai musim depan. Melihat fenomena ini, Capirossi berpendapat Aprilia sejatinya beruntung mendapatkan tanda tangan Martin. Diketahui, pembalap berjuluk Martinator itu kini sedang dalam performa terbaiknya di kompetisi MotoGP. Dia, Jorge Martin, adalah runner-up dunia 2023 dan memimpin kejuaraan dunia tahun ini. Tanpa ragu mereka, Aprilia Racing mendapatkan pembalap top, kata Capirossi dilansir dari Motosan. Capirossi juga memandang keputusan Ducati memilih Marquez ketimbang Martin di tim pabrikan cukup tepat. Menurutnya, Ducati Lenovo akan menjadi semakin kuat dengan duet Bagnaya Marquez pada musim 2025. Ducati dengan jelas mengonfirmasi beberapa waktu lalu kepada Bagnaya bahwa dia melakukannya dengan sangat baik dan dengan Marquez di sisinya, Borgo Panigale akan benar-benar memiliki tim papan atas, ujar Capirossi. Sementara itu, dengan dipastikannya Marquez di kursi tim pabrikan Ducati, Enea Bastianini akan terdepak pada musim depan. Belum diketahui kemana pembalap asal Italia itu akan berlabuh pada musim depan. Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!